Intro Pemirsa bagaimana menjadi konsumen yang cerdas dan apa saja tantangan yang harus dihadapi oleh kedua narasumber saya guna mencerdaskan konsumen Indonesia yang ternyata sudah cerdas tapi ini lebih dicerdaskan lagi Setuju ya Bapak Ibu, Pak Kadis dulu silahkan Ya dengan hari konsumen nasional ini kami pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin lebih meningkatkan lagi sosialisasi kemudian juga edukasi terhadap masyarakat Jawa Barat agar menjadi konsumen yang cerdas sehingga nantinya menjadi konsumen yang berdaya yang tidak diperdayakan oleh tadi barang jasa yang memang kemudian juga menyilaukan mata kita dan juga keinginan kita makanya itu adalah salah satu bentuk program kami di mana di tahun 2021 ini sehingga konsumen di Jawa Barat permasalahannya nanti menjadi lebih sedikit dan tidak ada lagi karena memang mereka lebih cerdas dan kemudian yang terakhir ingin juga saya mengkaitkan dengan posisi kita di bulan Suci Ramadan dan kemudian juga nanti menghadapi Hari Raya Idul Fitri di mana pola konsumsi ini rada berubah kita ingin sampaikan tolong masyarakat jangan khawatir dengan kondisi kebutuhan pangan kita kebutuhan pokok kita tersedia cukup banyak jangan khawatir harga pun juga cukup stabil dan mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan baik dan tetap melakukan protokol kesehatan jadi biasanya tiga hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini di pasar rakyat atau di pasar modern itu orang yang beli itu pasti banyak tolong tetap memakai masker menjaga jarak mengurangi kerumunan dan juga mengurangi aktivitas jangan sampai kemudian nanti pasca Hari Raya Idul Fitri karena prokesnya tidak dilakukan menjadi lebih banyak lagi yang terkena COVID-19 jadi itu kami kaitkan Hari Konsumen Nasional dengan kondisi menjelang Hari Raya Idul Fitri yang tetap 3M dan 5M inilah yang kemudian harus dilakukan oleh masyarakat di lapangan tetap bisa berbelanja asal tadi tetap menjaga protokol kesehatan Ibu Susan Mangga ada yang ingin sampaikan ya jadi Balai Besar POM di Bandung tentunya berkomitmen untuk mendukung pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka melakukan pengawasan obat dan makanan yang beredar di Provinsi Wilayah Jawa Barat dan untuk khusus kepada konsumen kami sampaikan dalam membeli atau memilih produk yang terkemas selalu mengikuti anjuran cek klik cek klik itu cek K yang pertama pastikan kemasan dalam kondisi baik artinya tidak rusak penyok atau bocor yang kedua cek L cek label pastikan membaca informasi pada label dengan baik karena semua informasi ada pada label apakah itu nama komposisi kemudian produksi dari siapa kemudian cek I cek izin edar jadi pastikan produk-produk yang terkemas atau terutama pangan olahan itu memiliki nomor izin edar badan POM yaitu MD yang beredar nasional ML produk impor dan nomor PIRT untuk produk home industry yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kemudian cek K yang terakhir adalah cek keda luarsa jadi pastikan nomor keda luarsanya belum lewat atau masih berlaku jadi cek klik ini minimal yang bisa dilakukan oleh konsumen dalam rangka untuk menjaga dirinya dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan terima kasih banyak Bapak Ibu atas tadi informasi yang disampaikan kepada pemirsa Bandung TV semoga ini bisa menjadikan Anda sebagai konsumen yang lebih cerdas lagi dan paling tidak Anda kritis pada saat menerima barang atau jasa apapun sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ariefin Ibu Susan sudah berbagi insight bersama kami selamat menjalankan tugas berikutnya dan tetap menjaga kesehatan pemirsa itu tadi akhir perbincangan saya bersama kedua narasumber saya dalam program Dialog Khusus hari ini jadilah konsumen cerdas tentunya konsumen yang berdaya untuk pemulihan ekonomi bangsa di masa pandemi ini jangan lupa protokol kesehatannya pun terus dilaksanakan saya Krih Santi pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.